Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membeli saham PT. Palija untuk menghentikan konsesi air kepada perusahaan swasta hingga tahun 2022. Pembelian saham melalui PT. Jakarta Proper Tindo atau JAKPRO dan PT. Pembangunan Jai dianggap dapat menyelesaikan privatisasi air Jakarta yang terjadi selama 17 tahun terakhir. Sudah 17 tahun pengelolaan air Jakarta diprivatisasi dan merugikan keuangan negara serta hak warga atas air. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membeli saham PT. PAM Lyoneis Jaya atau Palija melalui PT. Jakarta Proper Tindo atau JAKPRO dan PT. Pembangunan Jaya. Namun, rencana pembelian saham terganjal kegugatan koalisi masyarakat menolak swastanisasi air Jakarta atau KMMSAJ. KMMSAJ skeptis pembelian saham oleh Pemprov DKI akan mengembalikan hak warga Jakarta atas air bersih. Pengelolaan air selama ini dianggap tidak membawa keuntungan bagi masyarakat Jakarta. Air menjadi mahal dan sulit untuk diakses. Harga air di wilayah Kerja Palija senilai Rp7.800, jauh di atas kota Bekasi dengan tarif Rp2.300 kepada pelanggannya. Sementara daya jangkau pengelola air hanya memenuhi 62 persen wilayah Jakarta. Dan sebesar 22,6 persen tidak mendapatkan air sama sekali namun tetap harus membayar biaya abodemen setiap bulannya. Niat permasalahan pengelolaan air Jakarta, KMMSAJ menilai pembelian saham bukan merupakan jalan keluar pemenuhan hak warga atas air karena sangat menguntungkan swasta. Mungkinkah Pemprov DKI Jakarta dapat mengatasi masalah pengelolaan air warga Jakarta? Dan apakah pembelian saham lebih menguntungkan warga negara dibandingkan membayar biaya pemutusan kontrak ke Palija sebesar Rp4 hingga Rp6 triliun? Tim Liputan, Berita 1